Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya kembali lagi guys di channel Heidar Hafiz kali ini saya akan membahas hal apa yang boleh dan tidak boleh direnovasi dalam rumah subsidi ya guys ya khususnya di perumahan logam bangun sedia 2 sambil menonton jangan lupa di like dan subscribe ya guys terima kasih ya kali ini saya akan berbagi cerita ya guys share selama saya tinggal atau menempati di perumahan lbs2 ini pertama hal yang tidak boleh ya guys dilakukan atau direnovasi itu merubah tampilan depan ya guys atau muka depan wajah rumah ya guys itu tidak diperbolehkan ya guys karena masih ada sidak atau kontrol dari pihak bank yang ya tetapi bila mana kita mau mengganti kusen jendela pintu itu masih diperbolehkan ya guys dengan catatan mirip atau sama dengan bawaan dari developer ya guys ya dan untuk membuat atap kapal kanopi lantai teras pasang keramik pakar tembok kanan kiri atau depan itu diperbolehkan ya guys ya ini ada segi cerita guys yang membuat pakar tembok kanan kiri full ya tinggi-tinggi itu sempat ada teguran ya dari pihak bank tetapi nyatanya sampai sekarang ini masih banyak yang menutup tembok kanan kirinya secara full ya guys ya pada intinya yang penting tidak merubah tampilan ya guys ya atau wajah muka depan ya itu tidak diperbolehkan dan lanjut ke ruang tamu guys ruang tamu itu boleh kita renovasi tetapi yang penting jangan merubah tampilan depan ya guys ya tampilan depan bisa kita cek dinding ganti atap platform ganti keramik ya lantai keramik itu masih diperbolehkan ya guys ya dan untuk kamar mandi yang posisi di tengah ini boleh kita geser atau pindah ke belakang jadi untuk ruang tamunya sendiri ya guys ya nanti akan terlihat jauh lebih luas ya lebih lega ya guys ya ini untuk kamar luar mandi juga posisi di dalam boleh kita renovasi ya guys ya misalkan kita pasang shower atau bikin ke-feet stafel ya dan lain-lain sesuai dengan kita ges dan lanjut untuk bagian kamar depan ya guys boleh kita ganti keramik kita cek dinding atap platformnya boleh kita ganti ya guys ya untuk ada jendela jendela di depan itu boleh kita ganti juga dengan catat yang penting sama dengan bawaan aslinya dan untuk kusen sendiri pintu kamar ya boleh kita ganti ya guys ya untuk kusen kamar sendiri dan lanjut lantai untuk kamar kedua ini juga boleh kita renov ya guys ya seperti kamar yang depan ya guys ya dan lanjut kita ke bagian belakang ya guys ya bagian belakang ini dia bagian belakang ini masih ada space kosong ya guys ya kurang lebih di satu meter yang masih terlihat berantakan dan belum rapi ini boleh kita renovasi kita bangun dapur di daman ya guys ya sesuai dengan keinginan kita dikasih meja dapur wistafel atau tempat cucian ya guys itu diperbolehkan ya pokoknya sesuai dengan keinginan atau dapur idaman kita ya guys ya dikasih talang cor torrent di dapur itu masih diperbolehkan ya guys ya oke mungkin segitu aja guys untuk review pada kesempatan kali ini jangan lupa di tonton video saya yang lainnya juga ya guys ya dan terima kasih jangan lupa di like komen subscribe dan share ya guys ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati